Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum guys Apakah mungkin nantinya e-sport dengan franchise game sepak bola besarnya Viva akan mengikuti jejak Konami yang sudah memutuskan tidak lagi menggunakan nama PES, diubah menjadi nama e-Football dan membuatnya menjadi game yang free to play alias gratis ini bermula rumor yang muncul di internet dan dibahas di beberapa media teman-teman bisa dilihat disini Viva 23 will be free to play leak, bocoran Viva 23 will be free to play with crossplay support say Insider lalu ada lagi di media yang lain disini dibilang juga Viva 23 to be free to play rumor juga free to play e-sport, apakah benar? ini bermula dari sebuah bocoran atau sebuah tweet dari Dong Trading yang ditweet di tanggal 18 Juli 2021 free to play cross platform Viva 23 yes Viva 23 bukan Viva 22 karena sampai dengan bulan Juli ini Viva 22 belum resmi rilis baru ranti rilis secara resmi globally itu di tanggal 1 Oktober 2021 atau kalau yang membeli versi ultimate akan memainkan 4 hari lebih cepat dan bocoran ini memang bocoran yang terlalu dini teman-teman bocorannya masih setahun lagi makanya terlalu dini banget kalau dibandingkan dengan bocoran saat itu ya bocoran mengatakan Konami akan membuat game sepak bola barunya dengan free to play itu bocorannya berdekatan dengan pengumuman Konami jadi Konami mengumumkan mereka membuat pesnya menjadi football dan dibuat jadi dan dibuat jadi free to play itu diumumkan di tanggal 21 Juli 2021 dan bocorannya keluar free to playnya itu di awal Juli jadi kurang dari sebulan bocorannya tapi ini bocorannya bocoran untuk tahun depan apakah benar seperti ini apakah e-sport akan punya potensi untuk mengubah game Viva nya menjadi free to play jawabannya bisa iya bisa enggak kita harus melihat dari sisi bisnis pastinya ya karena 2 game sepak bola ini Viva dan juga PES bertahun-tahun itu menjadi 2 game sepak bola favorit bicara soal bisnis kita akan lihat berapa banyak sih sebenarnya penjualannya antara PES sampai dengan PES 2021 dan sampai dengan Viva 21 sebenarnya siapa sih sebenarnya penjualan yang paling laris apakah PES atau Viva kalau kita lihat dari data disini penjualan sampai dengan PES 2021 Konami itu berhasil menjual sebanyak 111 juta kopi jumlah yang sangat banyak tapi kalau melihat penjualan Viva franchise nya dijual 3 kali lebih banyak 325 juta kopi kita bicara soal data globally data dunia teman-teman kalau melihat dari Indonesia menurut asumsi saya orang-orang Indonesia mungkin lebih banyak mengenal atau lebih banyak memainkan series PES dibandingkan Viva untuk ukuran Indonesia alasannya simple karena series PES ini biasanya atau winning 11 sudah sejak lama menjadi game yang paling favorit kalau dimainkan di rental PS rental PS1 PS2 karena tipikal Indonesia agak berbeda dengan tipikal global dimana kalau orang Indonesia itu kan lebih suka memainkan game-game yang gratisan daripada game berbayar dan kalau kita main ke rental PS kita kan tidak perlu beli gamenya dan juga kita tidak diharuskan beli konsolnya kita tinggal main ke PS saja dengan harga lebih murah bisa memainkan winning 11 tapi kalau secara global memang mereka lebih suka untuk membeli gamenya itu kenapa secara global penjualan Viva itu lebih tinggi dibandingkan series PES dan bisa dibilang kalau melihat dari persaingan bisnis ini Konami pastinya juga tahu ya bahwa penjualan mereka sedikit dibandingkan penjualan Viva itu kenapa Konami coba untuk ya quote unquote sebenarnya agak bisa dibilang sih perjudian bagi Konami untuk menambah pundi-pundi dananya pastinya karena mereka kan dua perusahaan yang bukan membuat game dengan gratis gitu aja pastinya mereka mengharapkan sebuah keuntungan nah Konami dengan brand yang baru e-football itu coba mengambil cerok pasar mobile karena perkembangan game mobile itu begitu drastis banget dan kalau dilihat dari game mobile game-game mobile adalah game-game yang free-to-play alias gratis untuk dimainkan tetapi ada microtransaction di sana ada uang digital yang terlibat di sana dan itu menjadi keuntungan bagi developer dan kalau kita melihat game-game yang banyak dimainkan secara global itu game-gamenya semuanya free-to-play cuma kalau misalnya mau beli skin atau mau beli item apapun ada microtransaction dan itu keuntungan untuk pengembang game-nya dan celah ini dan celah ini yang coba diambil oleh Konami untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan yang mengubah branding pass menjadi e-football yang bisa dimainkan secara gratis free-to-play tetapi nanti ada DLC ataupun microtransaction lainnya yang coba ditawarkan oleh Konami bagi yang memainkan game-nya jadi ada celah potensial dan apakah e-sport di FIFA 23 akan mengikuti bisa jadi kita bisa lihat disini making FIFA 23 free-to-play will give EA ample opportunities of adding microtransaction through pad DLC and matches yang inilah yang mungkin bisa diambil oleh FIFA juga kalau misalnya mereka melihat nantinya ya memang harus dilihat dulu apakah Konami berhasil tapi kalau Konami berhasil dengan e-football kemungkinan besar secara bisnis FIFA atau EA Sport itu akan menawarkan juga konsep free-to-play konsep free-to-play seperti apa mungkin konsepnya akan berbeda dibandingkan konsep free-to-play dari PES atau dari Konami karena kenapa saya bilang beda teman-teman bisa dilihat disini ya PES penjualannya 111 juta kopi FIFA penjualannya 3x4 325 juta kopi kalau dibandingkan dari tahun ke tahun harga gamenya itu harga game FIFA lebih mahal sedikit lebih mahal dibandingkan harga game dari PES tetapi itu tidak merubah faktor penjualan toh nyatanya penjualan FIFA itu jauh lebih banyak secara global dibandingkan penjualan PES kita lihat data penjualan dari FIFA 2021 saja sudah terjual sebanyak 1,5 juta kopi sampai dengan bulan Februari dan kalau melihat data ini penjualan cukup tinggi kalau coba saya analisis berdasarkan analisis saya pribadi kalaupun EA Sport akan mengikuti jejak Konami membuat gamenya free to play kemungkinan besar yang dibuat free to play adalah Ultimate Team kalau kita melihat jejak Konami sebelum mengumumkan e-football dimainkan secara free to play lihat gratis Konami itu membuat dua versi PES yang berbayar dan yang gratis yang berbayar itu bisa memainkan Master League Become a Legend dan Full Team semua bisa dimainkan secara offline yang gratis mereka buat di PES Mobile dan juga PES Lite di PES Lite kalau dimainkan di konsol dimainkan gratisnya itu offline-nya hanya dimainkan beberapa tim saja enggak semua tim dibuka dan ada mode yang namanya My Club yang bisa dimainkan secara multiplayer online dan di My Club itu ada namanya My Club Coin atau bisa dibilang micro transaction-nya punya Konami dan Konami mendapatkan celah-celah keuntungan dari menawarkan iconic moment ataupun event-event lainnya dan itu digunakan micro transaction-nya yang namanya My Club Coin dan kalau melihat model game yang sama di EA Sport di FIFA itu punya namanya Ultimate Team dan kemungkinan Ultimate Team lah ini yang akan dibuat menjadi free-to-play atau alias gratis oleh FIFA jadi bisa jadi dibuat berbeda konsepnya akan dibuat sendiri yang namanya Ultimate Team dan akan dibuat tetap namanya FIFA 2.3 tapi berbayar kenapa saya bilang tetap dibuat dua versi karena yang tadi sempat kita singgung bahwa FIFA itu punya pembeli-pembeli yang bisa dibilang sih royal membeli game FIFA meskipun harganya memang lebih mahal tapi ternyata penjualan FIFA sendiri itu cukup tinggi jadi kemungkinan model bisnis yang akan diambil antara EA Sport dan Konami agak sedikit berbeda kita perlu lihat memang nanti pemberitahannya akan seperti apa karena ini masih terlalu jauh masih FIFA 2.3 tapi kalau menurut saya kalau melihat dari perkembangan yang ada dan kalau Konami berhasil dengan konsep free-to-play di e-football ada kemungkinan besar EA Sport juga akan meluncurkan FIFA 2.3 dengan format free-to-play tapi mungkin dengan konsep yang berbeda menurut teman-teman silahkan saya tuliskan di kolom komentar di bawah mungkinkah EA Sport di FIFA 2.3 akan membuat menjadi free-to-play alias gratis silahkan saya tuliskan di kolom komentar di bawah dan sekali lagi ini baru sebatas rumor sebagian informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pino Blas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!